Hai 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 mak cantik sekali meriam belina ini aduh jan ayu ne cantik sekali biungnya udah mandi pagi-pagi kenapa mau kemana mau Jumatan mau ke masjid hari ini saya masak enak lu yung masak asem-asem biungnya ngerti asem-asem ora tulik biungnya ngerti asem-asem asem-asem versi biungnya apanya jalan menurut biungnya asem-asem apa sayur asem gue ujare utuh asem-asem gue mirip-mirip kayak apa ya ampun yang orang ngerti pokoknya asem-asem itu dari iwak kutu ini nganggu daging sapi tapi nyong orang di daging sapi dan ini nganggu iwak pitik engkau bingin jajal ya Bari Anu Jumwan ya apasih kibeng jajal eh ya kenal kaya belom wis harapan urung sih urungnya wis di cus disit cus disit cus go resep hari nih Lik sing super-super rep biak bin riweh ya saya sudah menyediakan ayam gaya ayamnya sekitar rong onan Lik terus lasingnya Lik saya akan lebokkan bubuk tumbar eh wis mono baik terus saya juga akan lebokkan bubuk kunyit nah wis ajak kalian lebokkan sedikit Uya begini terus ini di ublek-ublek disit Lik diratakan ngkonek wis rata ini akan saya cuekin paling ngora selama setengah jam ya dah kaya ketonnya bumbu nih wis carup Lik kalau sudah begini sekarang saya akan menyiapkan bahan selanjutnya di sini saya punya berambang dan bawang putih ini berambang dan bawang putih diiris-iris baik ngambut besok trutul jadi di resep kali ini tuh Lik orang mana cara ngulek-ngulek tapi diiris-iris baik ya setelah berambang rambut diri selanjutnya saya harus ngirisi lombok geliknya nganggau lombok saya Tone Rojin nganggau pirasi G5 kenapa saya menggunakan lombok banyak banget Lik saya lagi pilek begini ketonnya kalau mangan yang pedes-pedes itu Endor ya pilek ngasih kliang-kliang tenggorokannya arp wato dan suara madu saya ilang kok hehehehe dah dia lempuknya diiris selanjutnya saya arp ngiris apa nya JAL? ini ada yang ada serai, ada laos, ada yang ada jahe 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 ini sedikit baik ya jahe ini diiris kemudian lengkuasnya juga diiris jahe ini lengkuasnya karena ini dikeprek balik tapi ya sudah lah ya diiris baik kayak dia ya terus ini nah ini baru dikeprek semangat gampang eh eh terus berikutnya Lik saya punya tomat tomatnya saya nganggau teluk wakih banget ya bahannya iya waktu itu kayaknya terong on hehehehe mulanya saya ngomong tadi di awal Lik ini bumbunya rebiak banget bumbunya sih nanggau dirinya mesti anak KB ya cuman yaitu wakih banget sih ntinggau dan ini belum selesai loh Lik bumbunya Lik masih ada lagi tapi mengkodesit ya dah ini kewis dirisi KB Lik sekarang kita langsung otw ke kompor bayi karena sekarang sudah tepat setengah jam ya sekarang saya akan mulai numis Lik ini berambang saya lebokkan dulu baru berambang saya akan lebokkan bawang putih terus kalian lah ini ah apa sereng sekarang hidung pesek saya sudah mencium aroma yang sangat endolik terus saya lebokkan ini apa orang-orang selesai orang-orang selesai saya lebokkan juga botong salam bari botong salam lebuh sekarang saya lebokkan ayam Lik weh ini ayam pirang blindi bumbunya kera umum macam betul saja ini ayam aja preks sekali jadi masak disit Lik nanti ayamnya berubah warna ya terasa rajinnya Lik ini saya beri banyu banyunya sedikit baik disit kok gampang ditambah malinggi dan setelah dileboni banyu Lik bagusnya apinya di kecilkan ya tujuannya apa supaya kaldu ayamnya itu keluar iya memang dati suwes ya numasake tapi ya itu dati kok kagun itu enak endol dan karena sudah diberi banyu sesuai titai biungnya selama ini saya lebokkan lengkuas kalau sudah begini Lik ini akan saya tutup disit ya nah ini dicorkan dulu sekitar 10 menitan Lik dan kalau diberi masak ayam Lik sekarang saya akan menyiapkan bahan berikutnya apalagi itu sampai bahan berikutnya tenang baik Lik bahannya gampang-gampang tapi ya gue regek kakek banget sing binggo ini ada gunung berambang ini bagian putih dan hijaunya saya satukan satu ya Lik ya iris-iris terus masan mis rampung ngirisi gunung berambang Lik lili kek usahakan ada blimbing wulu ini adalah bukan blimbing wulu dia adalah gondong-dondong ya gondong-gondong yang masih mandanom ini harusnya sih menggunakan blimbing wulu tapi nangnibiumnya orang asing duwe blimbing wulu jadinya saya akan menggunakan gondong-dondong oke nah gini saja bahannya oke sekitar 10 menitan Lik tuh ya gondong salamnya bebe selayu terus selajeng ini akan saya tambah banyu maning ini banyu ini akan saya tambah mandan banyak ya kalau udah begini gini digedekan lagi terus ini saya lebokan godong-dondongnya ya lili kek nanti di rumah bisa melebokan ano itu blimbing wulu misalnya lili kek di rumah gak ada godong-dondong atau tidak ada blimbing wulu lili kek bisa mengganti dengan asem jawa asem pulkur, asem kandis seterah art nganggusing dis yang penting kejut nekong gak ada semua silahkan peruskan nanuke lagi ya hehehehehehe pada kejutan terus selajengnya saya lebokan godong berambang tapi yang saya lebokan baru separoh Lik demikian juga kalau tomate ini tomate saya lebokan separoh juga udah ini dimasak terus sampai banyune orot akeh ya oh iya ini saya belum kasih garam yang saya kasih garam tadi cuman baru ayam etok nekong ganteng kelalena itu biasa pelik ya orang ganteng itu biasa dan gilik ketone kuawis saya tidak memperhatikan betul-betul asik, tidak senyum, kliang-kliang kemudian saya akan lebokkan gula pasir ini gula pasirnya mandan banyak biar rasanya imbang antara kecut dan ada rasa-rasa manis saya tambahkan juga merica padahal ini tidak pedes tapi saya suka merica kalau sudah masuk merica pada prinsipnya matang sekarang saya lebokkan lagi sisa tomat, taruh sisa godong berambang terus sebagai jurus pamungkas saya akan lebokkan godong kemangi iwak pitik yang patang berlindi bumbunya kayak orang kakak kalau sudah begini benar-benar matang saya tidak pakai micin kalau mau pakai micin, ya lebokkan saja micin-micin di bagian pertengahan tadi bunlik, sekarang tinggal dihidangkan mawon ini gilek, masakannya si sapi hari ini ya cantik sekali warnanya tuh kemerlup-kemerlup dan gilek, kalau leliknya suka rasa yang lebih asem lagi jangan ditambah nupresan tapi ditambah ini jeruk nipis ini langsung mawon di cucurut-kecurutkan saja begini nah bunlik tuh lelik cantiknya biung saya ini kalau meriam belina duduk di dekat biungnya saya meriam anu belina minder lelik dan itu yung tuh ya biungnya akan makan dengan nasi ini pertama kali biungnya menjajal enak orang menjajal kurang asing norak kecut ya kalau biungnya kecut nipisnya jajal kecut iwaknya ya aduh padahal enggak baik oh iya baratus jadi ini kecut yang kerasa ya kalau saya tadi kurang kerasa kecut tapi ini kok rayung enak ya segeri ya jadi ya pedesnya kepedesan orang gue biungnya orang kepedesan ya ini kekecutan gue biungnya ya orang amis itu yung yang ada daging pitika yung ya orang orang dicipi omong semangat semangat iwak pitika ya weh semangat enak kok sungguh-sungguh sangat endol jauhnya garpu apa primen tuh kan orang amis ya iwaknya ya enak kok itu pake godong dondong karena biungnya randu jauh-jauh jauh-jauh apa belimbing bulu harusnya kalau pake belimbing bulu itu lebih sedap nah aduh jangan lupa enak bobo orang kelingan juga ya weh kita bisa ayam biungnya biungnya montok gino ya kayak bayi sehat sungguh mempur ayam meh gue godong godong apa nih godong-dondongnya dipangan enak kalau yung makan godong-dondong yung tutup disini mandan suwe aja cepat-cepat jauh-jauh para sedulur ih jiee jiee terus sekejian seru ngomongin sekejian seru para sedulur saya maria mercedes pamit dulu iya 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 pamit boros dulur gg terus-ggwes dicus ngono cus Assalamualaikum Waalaikumsalam beskana terus namanding